Apa yang sudah kita lakukan, sudah kita jalankan ini apakah sudah dilakukan berhasil atau tidak ya. Terus seperti apa perkembangannya tentu ini nanti akan dibahas di dalam rapat koordinasi ini. Untuk selanjutnya menjadi bahan kita membuat satu program yang sudah kita lakukan juga apakah ini efektif atau tidak. Jadi memang untuk memberantas pererian gelap-gelap di KKN ini tidak hanya bisa dilakukan sendiri oleh BNN atau polisian, tapi juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintahan negara, pemerintahan swasta dan masyarakat. Sampai kelinguan terkecil di keluarga. Pak, kalau pemerintahan apa ini Pak? Kita sudah lakukan setiap tahun, bahkan tahun ini ada seribu kepala sekolah dan guru di lingkungan bintang kota, ini kepala bintang kota, kita lakukan berjuruh ini. Dan hasilnya, kemudian saat ini mati, semuanya negatif terus. SN juga lari gelapannya sampai ke selanjutnya. Ini menunjukkan komitmen kita, terus kita nanti akan berdasarkan dengan para sub-subir, kalau sebenarnya kita berdasarkan umum, terus itu di tempat-tempat bekerja, tempat-tempat lain-layan, toko maupun ketujuan malam. Tempat-tempat yang dimana rawan terhadap ini, kita akan terfeteling, acak, karena kita kan enggak tahu, enggak bisa juga mengecek sampai ke dalam. Ke dalam itu sebenarnya, yang kita sampling ya, jadi utang-utang, pak-paknya, tapi ada beberapa sampling yang akan di dalam kita. Oke, apa-apa, Pak? Terima kasih telah menonton!